Zumi Zola kabarnya pernah melontarkan permintaan maaf pada Bernal di Kadir Jemat atau Aldi saat ditemui di Hotel Dharma Wangsa Jakarta beberapa waktu lalu. Kala itu Zumi sedang menghadiri acara pernikahan adiknya. Namun menurut kuasa hukum Zumi, Hot masih tampul seracana hukum, kelayanya itu meminta maaf karena merasa diancam oleh Aldi dan beberapa pengawalnya. Nanti saya tidak ada lebihnya sama dia. Yang penting dia datang berulang kali ke rumah, teriak-teriak, datang ke hotel melakukan hal yang perbuatan tidak menyenangkan ya kita laporan posisi. Hotel Dharma Wangsa. Anda silahkan mencermati sendiri. Kalau Anda saya datangin dengan beberapa teman, saya rangkul, saya bawa, saya ancam-ancam saudara, lo mau minta maaf enggak? Kira-kira saudara mau minta maaf apa ngelawan aja? Gimana? Ada semua buktinya, nanti kita buktikan pada waktunya. Iya, itu udah kita laporkan. Zumi yang diwakilkan kuasa hukumnya, Hot masih tampul pun, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Desember 2011 lalu. Kejadian itu rupanya tak hanya sekali. Melalui kuasa hukumnya, Zumi juga mengaku mendapat teror di kediamannya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ada, dia datang teriak-teriak di rumahnya, kami bisa buktikan, ada saksi-saksinya. Kalau kita bicara dengan bukti. Itu Desember lah, Desember. Di rumah datang, di rumahnya Zumi. Manggil-manggil aja, manggil-manggil. Manggil-manggil aja, manggil-manggil aja. Zumi-nya juga enggak ada di situ. Pembantu-pembantu yang dengar orang itu datang teriak-teriak. Tanya aja sama dia, betul enggak datang teriak-teriak ke rumah Zumi? Kan gampang. Terima kasih.